Ya, kita sampai di Taj Mahal Taj Mahal Di Agra India Mari kita explore tempat-tempat lainnya di Agra Yuk Hey guys, sebelum lanjut Tombol subscribe-nya dipencet dulu ya Biar channel ini makin mantul Oke, azik Yuk Sampai jumpa Yeay, akhirnya kita terbang ke Delhi Setelah terkatung-katung di Bandara Kashmir Dan melewati prosedur security check yang sangat ketat Ya, penerbangan ke Delhi dari Kashmir itu selama 2 jam Dan akhirnya kita sampai di Delhi jam 5 sore Dan mereka pada kekirangan ya teman-teman ini Pada jikrah-jikrah kantu di base Tapi perjalanan sendiri belum berakhir Karena kita cuma nopang lewat doang di Delhi Kita udah sampai di mainlandnya India ya Kita akan mengeksplore golden triangle India Yaitu Jaipur, Agra dan Delhi sendiri Tapi perjalanan pertama kita saat landing dari Delhi Adalah ke Agra Dan itu membutuhkan waktu sekitar 6 jam Waktu perjalanan darat menggunakan bis Halo Hari ini adalah hari pertama kita di India Setelah kita balik dari Kashmir kemarin Kita nyampai di sini kemaleman ya Jam 12 lewat gitu Dan Rencananya pagi ini kita akan mengunjungi Taj Mahal, Agra Fort Dan berbagai tempat menarik di India Bujang Lokman sedang fitting kliennya Pakai sari Tapi kayaknya gagal Butuh berapa kali deh Jadi kita tuh Pak Tom Jadi kita Lagi fitting klien ya Jadi pokoknya Mandalin Pris Mohon Pocok Pocok ya gak jauh dari situ Bu Heni dan temen-temen juga masih berjuang pakai sari alias bodo wah gak ding kayaknya mendingan daripada mbak Vivi ah biarin lah itu rusak emak-emak ribet pakai sari jalan-jalan dulu ah ke depan mana tau ada yang bisa dilihat-lihat kebetulan nih ada orang yang mau married di hotel tempat kita nginep nih penganternya tuh ditabur-taburin tuh penganternya nangis cuy mungkin kawin paksa kali ya nangis nangis kenapa dia mencoba? ah biarin lah tajmahal UNESCO world heavy tattoo udah kelihatan tuh dari sini nih udah aja dari hotel akhirnya kita sampai di pacaran untuk mencapai entry gate nya sendiri atau pintu masuk kita menggunakan mobil golf ya karena untuk berjalan sampai ke entry gate itu sekitar 1 sampai dengan 2 km jadi lumayan ya dan kita melihat pemandangan-pemandangan unik seperti sapi berkeliaran di jalan dan sebagainya sebagainya selamat datang ke India tajmahal UNESCO world heritage ini betul-betul megah ya bangunannya gede sebagai musulium terbesar yang ada di India agra tepatnya tekturnya betul-betul megah kita masuk yuk melihat kemegahan dari kolosium ini di agra nah kita mau masuk nih ke east gate di situ timur tajmahal tajmahal UNESCO world heritage tajmahal UNESCO world heritage kami di sini semua orang pada nggak mau rugi untuk foto-foto dengan background tajmahal termasuk temen saya Lucy yuk Luz mingkem Luz satu, dua, tiga tajmahal itu keren harus di foto nggak boleh lewat dong nah bu Sri ini profesor kita dari Makassar juga ngambil foto-foto juga dong depan tajmahal setelah cukup puas rasanya berfoto kita akhirnya berjalan menuju ke tajmahal karena hari makin siang makin panas di Delhi waktu itu hari panas banget sedap couple of the year lagi jalan-jalan di taman nih sweet sweet nah view di sini juga cakep nih ini adalah east gate atau gerbang timur pokoknya tajmahal itu banyak spot-spot yang bagus untuk diabadikan dalam bentuk foto-foto atau video semakin dekat semakin dekat dan semakin dekat mantap momen indah tajmahal ini dinikmati dengan berbagai kesempatan misalnya Mbak Uki berfoto bersama para ABG-ABG sedangkan Bu Heni lebih memilih berfoto ala-ala dengan Okan Cornelius eh Okan waktu sedang asik ngobrol-ngobrol dengan Kamil dan Eko kita dihampirin oleh segerombolan orang ternyata mereka adalah para tentara Indonesia yang sedang latihan militer bareng dengan tentara India nah ketemu teman-teman Indonesia nih dari sini dari tentara nih penasaran kan apa yang ada di dalam tajmahal yuk kita masuk eh tapi di depan pintu gerbang itu banyak copet kita harus hati-hati soalnya saya diwanti-wanti oleh turditor saya nah disini nih katanya banyak copet oh iya menginjakkan kaki di terasnya tajmahal kita harus melepaskan sepatu dan kita diberikan kaos kaki khusus nah ini adalah pemakaman sang ratu sebenarnya disini gak boleh ngambil-ngambil foto atau video tapi ya gak apa-apa lah ya karena kita bukan tujuan komersil nah setelah melewatin lorong ini dan melewatin area pemakaman sang ratu baru kita diizinkan untuk mengawajikan momen kembali menggunakan handphone ataupun kamera energinya memang kerasa beda di dalam tapi gak apa-apa lah kita segera keluar dan menghirup udara segar yes kita keluar dan kita mengabadikan tajmahal dari sisi belakang yang cukup bagus wait ini apa ya kok ada muda mudi yang lagi berpelukan ya apakah mereka pingin melakukan flashback terhadap adegan percintaan dari Mughal dan sang ratu Muntas Mahal i don't know tapi gimana menurut kalian kira-kira pantas gak mereka begini give your opinion please eh ada si Wina lagi jalan-jalan question so win hehehe 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 nah kalau bukumi aku gak tau nih lagi ngapain nih bu lagi foto apa bu hehehe wait siapa sih yang lari-lari nih para mbak-mbak berfoto dengan idola mereka okan cornelius pencar lebih tinggi 3 jam kita spending waktu disini akhirnya kita cukupkan dan kita segera beranjak keluar dan menuju agrafor oh ya agrafor itu sendiri terletak 2,5 km dari tajmahal dan kita kembali ke bus kita menggunakan goloskan agrafor sendiri kita dapat potongan sekitar 150 sampai dengan 200 rupiah karena kita telah membeli karkis di tajmahal jadi itu adalah benefit khusus setelah berkunjung dari tajmahal agrafor sendiri agrafor sendiri adalah sebagai UNESCO World Heritage atau warisan dunia UNESCO yang ada di agra dan merupakan benteng yang paling penting di India penguasa mughal seperti sah jahan maupun babur humayun tinggal disini oh ya benteng ini juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan kekayaan negara dan agra kalau siang hari itu memang panas panas banget memasuki agrafor kita akan dimanjakan mata kita dengan melihat gugusan taman yang luas hijau dan bangunan yang asri saat ini agrafor masih aktif dipakai oleh pemerintah India untuk kegiatan aktiviti militer mereka dan hanya dibuka sekitar seperempatnya aja untuk keperluan turisme tupai 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 ada tupai ini ada tupai kecil ya hey 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 sayu ada tupainya jinak kenai tajut hai hehehe 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 nah ini katanya bak mandi dari putri-putri zaman dulu disini eh banyak tupai ya disini juga ada tali gitu tupai alvin and the sigma selfie yuk masuk ke angrafor Bismillahirrahmanirrahim alетровort juga disebut dengan red fong karena dinding-dinding bangunanya didominasi oleh warna merah Dan dinding kaya akan ornamen seni berkualitas tinggi Penikmat fotografi pasti sangat suka berkunjung ke Agrafot Dijamin Hampir setiap sudutnya layak untuk difoto Kalau sisi sini janganlah ya Agak sedikit spooky Yuk 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 pindah yuk Sisi sebelah sana lebih terang Nah kalau sisi bangunan yang ini berbeda dengan yang tadi Ini lebih didominasi dengan warna yang lebih peach atau warna yang lebih terang Bener-bener deh dindingnya itu betul-betul berornamen karya seni tinggi Dan itu cukup detail Yuk kita selesai Ternyata kita udah 2 jam aja disini Kita keluar ya Panas Namun salah satu teman saya merasa foto-fotonya dia itu kurang optimal Dan minta ditemani lagi ke dalam untuk foto-foto yang lebih oke You know what kita harus lari-lari sekecang-kecangnya karena orang-orang udah menuju ke bis untuk siap-siap berangkat Nah tapi gak apa-apa lah totalitas dari sebuah foto Nah sekarang kita akan lanjut ke Jaipur Tapi di perjalanan kita melihat segerombolan pendeta yang tanpa baju Incredible India Oke guys sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya di Jaipur Dan subscribe channel ini ya guys Biar channel ini makin banyak subscribernya Berikan komen dan likes ya Ditunggu ya Bye-bye Bye-bye